Assalamualaikum sahabat lovers yang pastinya baik hati tidak sombong dan juga tak lupa dengan sang pencipta Semoga kabar kalian hari ini sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya amin ya robbal alamin Admin ucapkan terima kasih kepada sahabat lovers yang selalu mengikuti informasi yang channel kami sajikan Kali ini admin akan membawakan informasi yang tak kalah menyayat hati Ibunda Eril bagikan video lokasi sekitar TKP hilangnya Eril anak dari Ridwan Kamil di Sungai Ar Namun sahabat lovers sebelum kita lanjut bisalah kita mendoakan semoga almarhum Eril diterima di sisinya dan mendapat surga darinya Dan kalau begitu mari kita simak kembali pembahasannya Lokasi sekitar tempat kejadian perkara atau TKP hilangnya anak gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Emeril Kan Moktar dibagikan oleh Atalia Paratyak Ibu Nda Eril membagikan lokasi di TKP lewat unggahan story Instagram pribadinya Lokasi sekitar TKP tulis istri Ridwan Kamil itu dalam video yang diunggah Sabtu 4 Juni 2022 Dalam story berikutnya Atalia membagikan momen Ridwan Kamil menyusungi sungai Ar mencari Eril yang hingga kini belum ditemukan Terlihat Ridwan Kamil berjalan dengan tongkat sambil mengenakan topi bundar khasnya Ini yang dilakukan ayahmu setiap hari Ril tulis Atalia Di Instagram pribadinya Atalia juga menuliskan pesan haru untuk Eril Dalam pesan itu ibu Nda Eril melepas anaknya di sungai Ar dan pamit untuk pulang ke Indonesia Ril mama pulang dulu ke Indonesia ya Mama titip kamu dalam penjagaan dan penindungan terbaik dari pelukmu yang sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala Dimanapun kamu berada Ungkapnya Dia menulis saat ini Eril tidak akan kedinginan, kelaparan atau kekurangan apapun lagi Bahkan Eril akan mendapat limpahan kasih sayang, karunia dan kebahagiaan yang tak putus Di sini sungai Ar yang luar biasa, indah dan cantik Mama lepaskan kamu untuk kita bertemu lagi cepat atau lambat Seperti yang bapak wali kota sampaikan The city of brown will forever be deeply connected to us Doa terbaik mama dalam setiap halaan nafas Tutupi bunda Eril Nah sahabat lovers bagaimana tanggapan kalian Terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis Sampai jumpa di pembahasan video selanjutnya